Dan ini adalah pintu utamanya ya teman-teman Dijaga oleh dua arca Dua rapala Arca gada Jadi penjaganya ada dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya untuk teman-temanku Sahabatku, saudaraku Baik dari Indonesia maupun dari Malaysia ya Selamat datang lagi di blog webas Di channelnya blog webas ya Semoga dimudahkan sekalian urusannya Dimurahkan rezekinya Amin Dan terima kasih banyak masih support dengan blog bebas Dan tak lupa untuk teman-teman yang baru temukan channel blog bebas Boleh juga di subscribe channelnya ya Terima kasih banyak-banyak Oke video kali ini kita nak sharing Terutama untuk teman-teman dari Malaysia Yang mungkin tak sempat melancong ke Indonesia Oke video blog bebas kali ini adalah Sharing sebuah sejarah Benda sejarah peninggalan Masa kerajaan Majapahit Kediri dan Singosari Yaitu tiga kerajaan yang cukup besar di Jawa Timur So apa yang nak kita sharingkan adalah Sebuah candi Bernama Candi Penataran di Jawa Timur Oke teman-teman kita mulai dari yang ini pendopo ya Pendopo utama ya Ini adalah pendopo utama Pendopo utama ataupun balai Balai agung Yaitu Biasa di tempat ini digunakan untuk rapat Sebelum diadakannya sebuah prosesi atau sebuah acara atau sebuah upacara ya teman-teman Jadi bentuknya seperti ini Pada masa dulu di atas ini adalah sebuah ada sebuah bangunan ya Tapi sudah rusak Jadi tinggal untuk bawahnya saja Bangunan bawahnya saja ya Di sini ada batu-batu yang biasa digunakan untuk penyangga Tiang Oke teman-teman kita akan lanjut ke pendopo tengah Pendopo tengah ini Juga disebut Pendopo teras Yaitu berfungsi untuk Acara Sembayangan atau pemujaan atau sesaji ya Seperti biasa Di sini pun Banyak Terus ya Ompaknya ya Atau Untuk Tempat penyangga Bangunan Terbuat dari batuan desit Banyak juga relif-relif Tentang Sri Tanjung ya Ini teman-teman bisa lihat Oke teman-teman kita akan lanjut ke Bangunan yang satunya lagi ya Selanjutnya Oke teman-teman ini adalah Candi angka tahun Candi angka tahun didirikan pada tahun 1291 Saka Yaitu sekitar tahun 1369 Masehi Pada masa pemerintahan hanya buruk Yaitu Kerajaan Majapahit Teman-teman Seni bina pahatnya sangat bagus ya teman-teman semua Di dalam ada arca Selamat menikmati Selamat menikmati Candi ini juga digunakan Dalam lambang Apa ya Tentara Nasional Indonesia Yaitu Brawijaya Terima kasih telah menonton Kita lanjut saja ke Bangunan candi berikutnya ya Di sini adalah candi naga ya teman-teman semua Masih sama dijaga arca Candi naga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan teman-teman Penyimpanan pusaka atau peralatan-peralatan upacara Sejaji ya upacara kebesaran pada masa itu ya Itu dibangun pada 1208 Saka atau 1286 Masehi Pada masa kerajaan Singosari yaitu diperintah oleh Kertanegara Teman-teman nanti bisa lihat Di dalam candi ini banyak relip ada relip naga Ini yang disanggah atau ditopang oleh 8 8 arca manusia ya Ini disebut Candi naga sebab ada sebuah relip ular Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Bangunan candi berikutnya adalah Candi utama atau candi induk ya Ini adalah bangunan yang paling besar Tetap sama untuk pintu utama tetap dijaga ya Sama arca di luar kepala Candi induk Seperti tadi Itu disebutkan adalah sebuah candi yang terbesar di area komplek Candi penataran ya teman-teman Itu berfungsi sebagai tempat pendermaan Ataupun penyimpanan abu para raja-raja pada masa itu Kerajaan Majapahit Dibangun pada 1269 Saka Atau sekitar 1347 Masei ya Oleh Tribu Anah Tunggal Dewi Yaitu Ratu dari Kerajaan Majapahit Yang berjaya apa Pada jaya Pada keemasan masa itu ya Terdiri dari tiga lantai ini Disini banyak relif-relif mengisahkan Ramayana dan Krishnayana teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Diri ini sangat besar sekali ya teman-teman semua Dan di induknya Ini kita di lantai 2 Terdiri dari tiga lantai ya teman-teman semuanya Terima kasih 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 di area candi ini kita menami pokok buah mojo ya teman-teman buah mojo yang identik dengan nama mojo pahit ini tengah buah pokoknya tengah berbuah buah mojo seperti limau bali jeruk bali oke teman-teman mungkin sekian dulu perkongsian dari kita yaitu tentang candi penatan yaitu sebuah candi peninggalan kerajaan besar di masa itu Meja Pahit, Kediri dan Singosari yang terletak di wilayah kota Blitar masuk area Jawa Timur ya teman-teman itu candi ini dulu ditemukan oleh Sir Raffles yaitu pada tahun 1815 dan dibukar pada 1850 semoga bisa menghiburkan untuk teman-teman yang tak sempat untuk melancong ke Indonesia ya dan terima kasih kita ucapkan semoga semuanya sehat selalu coba lagi di next video dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati